Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan kali ini saya mau mereview Honda Mobilio tipe paling rendah yaitu tipe S tahun 2019 ini yang sudah facelift mulai 2017 ke atas namun ini untuk yang varian terendah di tahun 2019 untuk model depannya itu hampir sama dengan tahun 2017 belum ada fog lampnya seperti ini ini depan ini belum ada fog lampnya ya bawah belum ada fog lampnya grillnya cukup simpel seperti itu belum ada variasi-variasi yang lain untuk tipe E disini sudah ada fog lampnya tapi masih volos namun untuk tipe RS sudah ada fog lamp sudah ada variasi seperti hitam-hitam gitu ya dan disini ada warna hitam kalau RS ini warnanya hitam tidak seperti ini terus ada emblemnya RS disini namun ini masih polos sekali seperti inilah tampilan depannya kalau kita lihat dari samping untuk di varian terendah sudah beda sekali dengan tahun sebelumnya untuk tahun ini di bagian peleknya sudah bukan kaleng lagi namun ini sudah diganti dengan pelek racing dan yang paling bagus yaitu ini sudah dua warna atau tuten color untuk di varian yang paling rendah pun untuk harganya memang beda daripada tahun-tahun sebelumnya kalau kita lihat seperti ini sangat menarik sekali kalau dibandingkan tahun 2018 ataupun 2017 di tahun tersebut varian terendah atau varian S itu masih menggunakan pelek kaleng sedangkan ini tidak hanya pelek racing saja tetapi ini sudah menggunakan tuten color atau dua warna peleknya sudah ada dua warnanya ini bawaannya ya kita lihat itu peleknya ukuran bannya ukuran ring 15 kalau dulu ringnya 14 kalau ini sudah ring 15 sangat menarik worth it lah dengan harganya yang memang agak tinggi kalau dibanding tahun sebelumnya untuk apa itu disini di bagian spion belum ada belum ada rating atau apa itu lampu sen maksud saya belum ada lampu sennya ini yang membedakan dengan varian RS ini belum ada lampu sennya sedangkan untuk handle pintu itu warnanya hitam tidak sewarna body untuk yang E warnanya untuk yang E ini warnanya apa itu sewarna body sedangkan apa ini untuk bagian bawah belum ada body kitnya berbeda dengan varian RS itu sudah full body kit disini ya variasinya bagus sekali kalau untuk RS ini masih polosan sedangkan untuk bentuk pelek yang RS memang lebih fituristik lebih menarik tapi ini sudah saya rasa sudah sangat-sangat menarik kalau dibandingkan mobilio tahun sebelumnya yang masih pelek kaleng kita langsung menuju ke bagian belakang untuk bagian belakang kode RS atau kode E belum ada disini jadi polos kalau RS disini ada RS nya kalau E ada emblem E kalau S tipe terendah itu belum ada kodenya ya seperti itu belum ada apa ini kamera parkir belum ada kamera parkir belum ada apa itu tulis krom nya ini ada sensor parkir namun ini kayaknya ini tambahan saja ini biasanya belum ada ini nah modalnya ada seperti ini ada ada apa ini seperti varian lah variasi terus untuk bagian kenapot belum ada muffler cutter muffler cutter nya belum ada belum ada bungkus nya masih polos seperti ini kan ban cadanganya kita lihat ban cadanganya sayangnya masih kaleng belum tutun color masih kaleng itu ban cadanganya dari samping sini seperti ini lekukan bodinya masih sama ya ini ada lekukan seperti ini dengan warna yang warna hitam itu lebih stylish memang dari eksterior seperti itu kita coba masuk ke interior interiornya seperti apa interiornya semuanya black seakan-akan seperti sporty ini black semuanya black semuanya tidak ada krom-kromnya ini masih polo semuanya black untuk modelnya seperti ini kompor window semuanya ada auto di bagian driver window lock pengaturan pengaturan read apa ini pengaturan read apa ini sepion sepion elektrik maksud saya tapi belum belum read track belum ada read tracknya tapi sudah ada pengaturan secara elektrik pengaturan ini ya ini naik turunnya ini sudah elektrik dari tadi kontrolnya walaupun ini belum bisa apa itu read track read track itu belum bisa mingkup sendiri seperti ini belum bisa belum ada di dalam masih manual layoutnya seperti ini layoutnya dari yang pertama dari setirnya masih polos belum ada steering suite steering suite masih polos sekali tidak ada sama sekali pengaturannya disini disini juga masih polos kuncinya masih biasa colokan belum startup kalau yang RS sudah startup disini terus ini tipe manual manual ada cup holder ada colokan power outlet 12 volt dan tempat ini sudah modelnya seperti bio sudah elektrik disini apa ini apa namanya untuk audionya masih single din tapi sudah bagus disini lumayan untuk semuanya overall itu masih sama di tahun 2017 modelnya masih sama seperti ini pelot nah ini sudah ada day night view sudah ada day night view sunfeesernya belum ada apa ini belum ada kaca bagian driver bagian sini juga belum ada kaca tapi sudah ada airbag disini ada airbag satu airbag di bagian penumpang juga ada AC nya sudah double lower kita lihat AC nya sudah double lower sudah cukup lumayan bagus disini ada lampu baca ini ada sabuk pengawang memang cukup lega sekali di bagian tengah saya kira hand grip kanan kiri hand grip ada untuk sini juga ada kanan kiri hand gripnya ini sama sana kita masuk ke bagian paling belakang coba lihat sudah one touch tumble ringan ya yang bagian kanan ini sangat lebar itu bagian itu cuma satu jadi tidak separuh separuh ini modelnya kalau duduk di bagian belakang saya kira dapat apa ini ini belum masih polosan ada satu tempat cup holder disini satu cup holder belum ada charger nya beda dengan Avanza sudah ada charger nya saya kira juga lega karena ini kursinya tidak terlalu besar jadi menambah kelegaan sangat worth saja ini saya kira kalau rasa mengemudinya seperti brio posisinya itu seperti brio sangat rendah sekali jadi kayak sedan tapi sudah dipanjangkan rasanya tapi untuk masalah mesin ini sangat tangguh sekali mesinnya sama dengan Honda Jazz HRV dan BRV sangat tinggi sehingga kecepatan maksimumnya bisa mencapai 140 lebih bahkan bisa tembus 160 oke sekian itu saja untuk review tentang mobilio terbaru 2019 ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh